Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali lagi bersama Bunda Fitri. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Robi zidni ilman war zukni fahman. Amin. Hari ini kita mulai ke tema 6 yang judulnya Merawat Hewan dan Tumbuhan. Mulai dari subtema 1, Hewan di Sekitarku. Tujuan pembelajaran kali ini, Bunda harap kalian mampu mengenal panjang pendek pada lagu anak dan menyanyikannya. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Yang ketiga, menulis huruf tegak bersambung. Yang keempat, mengetahui satuan berat dan alat ukurnya. Tugas pertama kalian adalah membaca halaman 2. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani, tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga, terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam, terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, coba perhatikan mana saja yang memakai huruf kapital. Coba kalian garis bawahi ya. Ternyata huruf kapital itu ada pada awal kalimat dan nama orang. Jadi, kalau kalian akan menulis di awal kalimat, biasakan memakai huruf kapital atau huruf besar. Termasuk ketika kalian menuliskan nama orang. Harus diawali dengan huruf kapital. Setelah itu, kalian isi ya di halaman tiganya. Dan jawabannya harus memakai huruf tegak bersambung ya. Oke, setelah itu bunda mau memperkenalkan lagu ayamku. Ciptaan Pak A.T. Mahmud. Didengarkan ya. Kok, 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 lihatlah ayamku Berkeliaran di halaman rumah Induk ayam dan anaknya Kok, 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 kok mencari makan Nah, itu dia lagu ayamku Ciptaan Pak A.T. Mahmud Kalian sambil mendengarkan, sambil menyanyikan ya Nah, coba kalian lihat di halaman 5 yang bawahnya Ada 3 alat untuk mengukur berat benda Apakah kalian pernah melihat alat ini sebelumnya Atau ayah ibu kalian punya timbangan ini di rumah Coba tanyakan dan kalian lihat ya Pada timbangan yang pertama terdapat huruf G Yang berarti gram Timbangan yang kedua ada KG Berarti kilogram Dan timbangan yang ketiga Terdapat tulisan ons Nah, gram, kilogram, dan ons adalah Satuan berat benda Nah, tugas kalian sekarang Mencari salah satu timbangan yang ada di rumah Boleh yang gram, kilogram, atau ons Lalu timbang 3 benda Boleh itu Telur, terigu, atau gula Dan tuliskan berapa berat masing-masing benda Jangan lupa memakai satuan beratnya ya Gram, kilogram, atau ons Tugas hari ini dicukupkan sekian ya Selamat mengerjakan anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh